KITAB IMAMAT Tuhan berfirman kepada Musa Engkau harus berkata kepada orang Israel Setiap orang, baik dari antara orang Israel Maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel Yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok Pastilah ia dihukum mati Yakni, rakyat negeri harus melontari dia dengan batu Aku sendiri akan menentang orang itu Dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya Karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok Dengan maksud menajiskan tempat kudusku Dan melanggar kekudusan namaku yang kudus Tetapi jikalau rakyat negeri Menutup mata terhadap orang itu Ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok Dan tidak menghukum dia mati Maka aku sendiri akan menentang orang itu Dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya Dan semua orang yang turut berzinah mengikuti dia Yakni berzinah dengan menyembah Molok Orang yang berzinah dengan bertanya kepada mereka Aku sendiri akan menentang orang itu Dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya Maka kamu harus menguduskan dirimu Dan kuduslah kamu Sebab akulah Tuhan Allahmu Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku Dan melakukannya Akulah Tuhan yang menguduskan kamu Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya Pastilah ia dihukum mati Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya Maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain Yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia Pastilah keduanya dihukum mati Baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya Jadi ia melanggar hak ayahnya Pastilah keduanya dihukum mati Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan Pastilah keduanya dihukum mati Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji Maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki Secara orang bersetul dengan perempuan Jadi keduanya melakukan suatu kekejian Pastilah mereka dihukum mati Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin Haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu Mereka pasti dihukum mati Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan Anak ayahnya atau anak ibunya Dan mereka bersetubuh Maka itu suatu perbuatan sumbang Dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan Maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain Jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu Dan membuka tutup lelerannya Sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan Keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu Atau saudara perempuan ayahmu Karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka Dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya Jadi ia melanggar hak saudara ayahnya Mereka mendatangkan dosa kepada dirinya Dan mereka akan mati dengan tidak beranak Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya Itu suatu kecemaran Karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki Dan mereka akan tidak beranak Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku Dan segala peraturanku Serta melakukan semuanya itu Supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri Kemana aku membawa kamu untuk diam di sana Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa Yang akan ku halau dari depanmu Karena semuanya itu telah dilakukan mereka Sehingga aku muak melihat mereka Tetapi kepadamu aku telah berfirman Kamulah yang akan menduduki tanah mereka Dan akulah yang akan memberikannya kepadamu Menjadi milikmu Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Akulah Tuhan Allahmu Yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain Kamu harus membedakan Binatang yang tidak haram dari yang haram Dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram Supaya kamu jangan membuat dirimu jijik Oleh binatang berkaki empat Dan burung-burung Dan oleh segala yang merayap di muka bumi Yang telah kupisahkan Supaya kamu haramkan Kuduslah kamu bagiku Sebab aku ini Tuhan Kudus Dan aku telah memisahkan kamu Dari bangsa-bangsa lain Supaya kamu menjadi milikku Apabila seorang laki-laki atau perempuan Yang dirasuk arwah Atau roh peramal Pastilah mereka dihukum mati Yakni mereka harus dilontari dengan batu Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri Terima kasih telah menonton!